Bantuan keluarga korban bencana kebakaran yang menimpa pemukiman perumahan di kawasan Tiban 1, kota Batam, Kepulauan Riau mulai didistribusikan. Total bantuan adalah bantuan uang sebesar 80 juta rupiah dan 50 juta rupiah dalam bentuk bahan makanan. Jumlah ini diluar dari kebutuhan selama seminggu yang telah habis digunakan. Seluruh bantuan ini dibagikan kepada 57 jiwa dari 21 keluarga yang menjadi korban kebakaran sesuai dengan kondisi korban terdampak. Dan sesuai dengan ketentuan yang ada, tenda dan posko bantuan ini hanya diadakan selama 7 hari. Camat Sekupang, Kota Batam, Muhammad Arman mengatakan pelayanan dan bantuan akan terus dilakukan jika masih dibutuhkan. Selama seminggu sejak kebakaran terjadi, petugas dari kecamatan, kelurahan, tim PKK, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Batam dengan dibantu oleh tim Taruna Tanggap Bencana telah berada di lokasi untuk melayani kebutuhan para korban, termasuk kebutuhan anak-anak yang bersekolah. Bantuan bencana kita ini datanya dari donatur-donatur, baik itu dari wilayah Kecamatan Sekupang maupun dari saudara-saudara kita di luar Kecamatan Sekupang. Dari perkumpulan-perkumpulan Paguluban, dari Ormas-Ormas, dari Majelis Taklim, yang paling banyak dari Majelis Taklim yang memberikan bantuan. Hari ini semua bantuan yang ada itu kita akan bagikan. Itu kita akan bagikan ke semua korban yang terkena dampaknya. POSKO bencana dari Dinas Sosial hari ini terakhir, kemudian ke depannya tetap POSKO-POSKO kita akan buka namun langsung dikoordinir oleh Pak RT dan Pak RW. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Tribrata TV. Salam, Tribrata. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Tribrata TV.